Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rifan Farah Ardhanun dari Dua Tentik mesin B ingin membuat video tentang bagaimana cara membuat flame pipa di Mastercam 2025 jadi saya akan membuat flame pipa berdasarkan ketentuan atau flame pipa yang ada di toko Alibaba ini ya di sini lengkap banget ada banyak jenis ukuran dan bisa kalian ikuti saja mau kalian pilih yang mana ukurannya dan langsung saja kita gambar terlebih dahulu sketsa dari si flank pipa ini untuk ukurannya kalian bisa ikutin aja di video ini atau kalian bisa menyesuaikan dengan ukuran dan flank pipa yang lainnya sekarang kita ambil garis terus kita bagi dua ya buat lingkaran yang sebelumnya yang tadi ini sekarang kan tadi kan diameter sekarang kita bagi dua biar kena jari-jarinya untuk membentuk si lingkaran bulong-bulongnya salah ini mungkin disini ya kita ulangi aja terlebih dahulu ambil garis terus ukuran diameter lingkaran yang kedua tadi dibagi dua supaya ketemu jari-jari-jarinya disitu kita buat lingkaran kecil-kecil nah setelah buat lingkaran yang kecil ini kita hapus lagi garis bantu yang terfikir tadi terus kita ambil lingkaran yang kecilnya terus kita ketik retari nomornya kita pilih 8 karena kita bakal bikin 8 bolongan dan ininya 45 derajat ya supaya dia cukup untuk membuat 8 dan bolongan jika gambar sudah selesai sekarang kita akan memilih machine type nya kita pilih machine dengan mil default kita pilih stok setupnya kita atur dulu buat benda kerja kita pilih dari siang paling luar dan selection terus untuk heightnya atau jetnya kita kasih ukuran seperti yang tadi ada di catalog ya 76,4 kalian bisa ikutin aja pokoknya ukuran-ukuran atau kalian menggambar sendiri bebas terus kita pilih contour terus kita pilih garis yang terluar untuk membentuk lingkarannya ini supaya tidak kotak lagi ya kita pilih toolnya terlebih dahulu kalian bisa create tool di sini atau kalian bisa pilih dari library nya langsung yang sudah disediakan dari Mastercam 2025 ini saya pilih yang email nomor 219 nah yang ini terus kita pilih ini holdernya kita abaikan saja pilih default kalau bisa pilih yang sudah ada di library dan ini kita pilih yang right di dekatnya kita hidupkan dan kita pemakanannya itu lima saja sekali pemakanan terus ininya kita matikan dan ini kita pilih 8 jaraknya itu 6 ini buat pemakanan berulang kali ya jadi dia dari kanan kiri maju 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 terus mundur lagi begitu terus berulang lagi dan ini makannya kita minus tadi kan kita sekitaran 76,4 ya jadi kita lebihkan supaya dia emm bolong ke bawah kita pilih 80 nah coba kita lihat terlebih dahulu bagaimana hasilnya atau 3d nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini berarti tandanya sudah benar ya dan kita lanjut aja ke proses-proses selanjutnya sama seperti tadi kita pilih kontor yang kedua ini untuk membentuk si bagian pipanya ini yang untuk menghubung ke pipanya ini bedanya di sini hanya di ukurannya saja ya karena kita tidak memakannya sampai habis terus kita pilih facing untuk makan bagian atas sebelah sini sebelum kita kontor lagi facing kita pilih toolnya selamat menikmati 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 selamat menikmati